Hai, ketemu lagi sama kita di acaranya PANWIL KEMENKUM HAM BANTEN Obrolan tentang hukum, obrolan tentang HAM Kali ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual Saat ini saya seperti biasa nanti ditemani dengan teman saya Yang kerjaannya tentang, membidangi tentang KI ya, kekayaan intelektual Disini ada mas Binsar, oke? Hai Oke teman-teman, kita pengen tau apa sih itu kekayaan intelektual Nanti dijelasin sama mas Binsar Mas Binsar, izin nih ya Kan orang-orang tau ya, kekayaan intelektual itu Apa sih? Kalau dulu kan kita kenalnya HKI Tadinya HKI pakai A Terus dihilangin A-nya, sekarang jadi KI aja Ada perbedaan atau memang sebenarnya hanya itu-itu saja? HKI, HKI, dan KI itu sebetulnya sama aja, enggak ada bedanya Itu cuma masalah penyebutan aja lah Nomenklaturnya berubah Tapi secara umum sama Nah, HKI atau HKI atau KI itu sebetulnya bisa dibagi dua jenis secara garis besar ya Yang pertama, hak cipta dan hak-hak terkait Yang kedua itu, hak kekayaan industrial atau industrial property right Nah, ini dua-duanya itu bisa didaftarkan di kantor kita ini, Bu Datang ke Kandil saja untuk didaftarkan hal itu Oke, Mas, tadi kan disebutkan ada dua ya apa tadi? Yang industrial dengan hak cipta Nah, perbedaannya dari kedua itu apa sih Mas? Kalau hak cipta dan hak terkait ya dia khusus mengatur terkait hak cipta dan hak-hak terkait Kalian tahu seperti pengaturan pencatatan terkait karya seni dan lain sebagainya Nah, kalau yang hak industrial ini dibagi lagi sebetulnya Jadi beberapa seperti merek, patent, desain industri Terus kemudian ada desain tata letak sirkuit terpadu Dan kemudian ada juga rahasia dagang Ini macamnya banyak dan ini semua bisa didaftarkan di sini Nah, undang-undangnya nanti bisa dicek sendiri ya Nanti ada running text-nya itu Nah, ini masing-masing punya perbedaan sendiri-sendiri Jadi, merek itu didaftarkan untuk apa? Maka itu didaftarkan untuk apa? Hak cipta didaftarkan untuk apa itu beda-beda, Bu Ya, itu kan beda-beda dan pasti banyak ya Mungkin tidak harus di session ini kita bahas satu-satu secara detik Panjangan Nah, kepanjangan, durasi Tapi, teman-teman pengen tahu dong gimana sih cara membedakan merek, degang, merek apa tadi? Hasil karya cipta itu yang seperti apa? Mungkin ada contohnya, Kalian? Ada, nih Mungkin sebagai pengingat Orang sering banyak yang salah menggunakan terminologi patent Ada yang bilang, saya mau mematankan merek Atau ada juga yang mau bilang Saya mau matenin motif batik atau matenin software gitu Nah, itu salah, itu Bu Jadi, memang ternyata patent, merek, hak cipta, dan yang lain-lain itu punya peluangnya sendiri-sendiri Dan bedanya mungkin tipis ya, sampai orang akhirnya sering salah menyebutkan ya Memang kalau dalam hukum sendiri ada yang bilang tuh ada titik persinggungan kadang Jadi, ada persamaannya sedikit-sedikit tapi semuanya sebetulnya punya perbedaan dan nanti mendaftarkannya juga harus masing-masing gitu, gak bisa didaftarkan semuanya gitu Walaupun memang dalam satu jenis produk, mungkin memang bisa terdaftar di beberapa jenis hak cipta atau hal itu Jadi, contoh, misalkan Ini ada merek ya, Agua nih Agua, Agua Agua, Agua Ini orang sering banyak nih, saya mau matenin merek saya Ini salah, ini namanya merek Jadi, mendaftarkan merek, bukan mematankan merek Mendaftarkan merek dagangnya Agua Betul, Agua ini, Agua ini, jadi yang didaftarkan cukup ininya saja Jadi, logonya ini, jadi merek itu logo yang bisa berupa tulisan, warna, gambar, betul, atau kombinasinya Bahkan tiga dimensi, sekarang bisa, suara juga sekarang bisa Bisa mau daftarin suara saya, kalau gitu ya, kan? Hologram juga sekarang bisa, kalau menurut undang-undang yang baru Nah, itu masuknya di merek, gitu Jadi, tanda untuk perdagangan Jadi, yang digunakan untuk perdagangan, nah itu merek, gitu Bukan patent ya Bukan patent? Patent beda lagi, gitu Patent itu, ternyata, contohnya adalah, misalkan, handphone Nih, ada touchscreen, teknologis touchscreen Itu masuknya baru patent Jadi, teknologinya yang bisa diterapkan dalam industri Atau, teknologinya Atau, misalkan, ini ada sidik jari, ya Untuk pinjapin, nah itu patent, gitu Jadi, bukan merek ini tadi Kok saya mau matenkan merek? Merek, salah, itu Atau, misalkan, ada lagi yang kadang Saya mau matenkan motif batik Mutik batik itu bukan patent Itu ternyata hak cipta Sama seperti buku, nih Nah, itu maksudnya di hak cipta Jadi, nah, beda dengan hak kekaya industrial Kalau hak cipta, dia tidak didaftarkan Tidak didaftarkan terus? Kalau secara hukum, dia bahasanya dicatatkan Nah, apa sih dicatatkan itu? Ya, berarti kita hanya menerima pencatatan saja Jadi, dia memang tidak serumit yang hak kekaya industrial Yang ada pemeriksaan yang cukup berbeda, lah, ibaratnya Atau, mungkin cukup berjinjang Nah, ini cukup simple Didaftarkan Dicatatkan Oh, dicatatkan Nanti yang keluar adalah surat pencatatan ciptaan Berarti, kayak lagu, musik Itu ternyata bukan didaftarkan, ya Istilah hukumnya ternyata bukan didaftarkan Tapi dicatatkan Betul Mungkin teman-teman, sebagian juga Ada yang tahu, atau mungkin baru dengar Nah, itulah gunanya kita banyak belajar Mengetahui tentang hal-hal Yang memang umum di masyarakat Tapi seringkali salah fakta Di mana yang harus terdaftar Di mana yang harus tercatat Sekarang, apapun yang berbentuk haki Ada dua metodenya Pencatatan dan pendaftaran Oke, mas Mungkin kali ini segini dulu, ya Biar pada penasaran Karena ilmu ini akan berlanjut lagi Karena kita akan mendalami KI lebih dalam lagi Tetap sama Mas Binsat Ataupun Ada lagi Teman-teman lain yang menguasai tentang KI Oke, jangan lupa di Di subscribe Dan di komen Dan juga like Oke, di tenggel Biar kita punya Inovasi dan motivasi ke depan Jangan lupa tetap di Di channel ini Oke, thank you Bye bye